Nah debit air situ Cimunghal, Desa Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung memisah berdampak saat buruk bagi masyarakat. Dampak buruk tersebut khususnya bagi para petani yang membutuhkan pasokan air untuk penyirami tanaman mereka. Kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan menurunnya debit air situ Cimunghal, Desa Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang merupakan sumber mata air warga dan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menyirami tanaman, mandi, dan sebagainya. Biasanya pasokan air yang diolah mencapai 90 liter per detik dan bisa menyirami 2-3 hektare lahan. Sekarang pasokan air turun hingga 40% dan hanya cukup untuk menyirami lahan kurang dari 1 hektare. Warga khususnya petani pun sulit mendapatkan pasokan air untuk menyirami tanaman mereka. Menurut seorang petani, Ishak, sudah 3 bulan dirinya kekurangan air sehingga sulit menyirami tanamannya. Bahkan hasil pandemnya pun berkurang drastis. Yang paling parah, 3 bulan yang paling parah. Parabija atau Siti Kacabor kekeringan bisa. Dampak sendiri buat warga ini gimana Pak? Ya warga, kekirangan dengan sok melarianan itu cairan menyusu. Sementara itu menurut petugas Situci Mehmal, Yana Rudiana, kekeringan sudah terjadi selama 4 bulan dan terus berlanjut hingga sekarang. Sedampak buat warga, buat petani sendiri ini? Kalau untuk warga, enggak seberapa yang masih bisa lah mencukupi kebetulan air. Kalau untuk petani, emang sekarang itu sangat terkurangan. Diharapkan kondisi ini dapat secepatnya membaik mengingat musim penghujan akan datang November mendatang. Rezitya Prasajal, Bandung TV